Ini ada apa? Tetelan goreng ya? Empat Lima Enam Yang kecilnya berarti basuh halus ya Assalamualaikum temen-temen teteh semuanya Balik lagi sama teteh disini Masih di Bogor Kali ini ada satu bakso Sudah sering direkomendasikan sama orang Tapi aku baru mau coba hari ini Bakso apa itu? Bakso susupan Nah kita coba ya Kira-kira bener gak sih Enak kayak temen-temen bilang Nah makanya aku dateng Dan ada yang spesial apa Di bakso susupan ini Nah kalau menu-menunya sudah ada disini nih Bihun basho Mie basho Basho sayur Basho mie campur Basho kuah Ada basho urat spesial Aku kayaknya mau basho urat spesial ah Nah ada basho urat spesial Oh Oh ini tetelannya bakar ya? Goreng Oh goreng? Oh tetelannya goreng Ada tetelan goreng Boleh Pesemnya disini apa langsung kesini pak? Cari meja aja Oh cari meja aja Meja disitu udah Oke Kita pesen yang basho urat Sama tetelan goreng tadi tuh ya Nah guys ini dia basho sesupannya udah dateng Oh disini Yang berbeda dari yang lain itu ada Ini nih 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 Tuh Ini ada apa? Oh tetelan goreng ya? Ada tetelan goreng Kayak tetelan goreng Kayak apa sih? Coba aku coba Bismillahirrahmanirrahim Hmm Gaji goreng gaji Hmm Kayak di teman-temanku si ingin sambalnya fresh kayak gini kita samblin 1 2 3 4 5 6 7 terus tadi kayaknya kurang-kurang sih kalau amin kasih saos kecap ini sambal tomat apa kecap sih sambal tomat kasih kecap kasih cuka nah bismillah udah pake saos udah pake sambal pake kecap pake cuka tambahin lagi garam mecim jangan lupa jadi ini tuh gaji goreng ya goreng gaji pepelannya itu dikasih goreng gaji guys kita coba kuahnya mantep langsung mantep enak guys seger coba kita makan goreng gajinya jandu goreng jandu goreng gaji apa jandu gaji apa jandu jandu mantep ini kayak temenku kan punya toko daging dia jualan nih yang kayak gininya si gaji goreng kayak gininya dia jualan di jagal toko daging enang punya sahabatku in-in bihunnya bismillahirrahmanirrahim seger tapi kalau si jandu gaji gorengnya ini tuh aku lebih suka yang jandu biasa sih kalau ini kayak ada bau-bau angus gitu dikit tapi memang hasilnya tuh memang seperti itu kayak kerupuk enak tapi ini kuahnya gurih mantep tinggal bakso nya ini satu porsi berarti ya tadinya mau yang spesial spesial itu tapi aku liat cuma bakso gede tiga-tiga gitu ya kayaknya biar lebih kita nyobain juga baso kecilnya nyobain baso uratnya jadi kita pilih yang satu porsi aja ini baso yang kecilnya berarti baso halus ya bismillah mantep enak baso nya kenyalnya pas terumput kuahnya guys kerennya-kerennya sedar di toge nya menambah kesegaran bakso ku ini bismillah sekarang kita coba bakso gedenya jadi baso gedenya tuh gak yang jumbo gede banget gitu ya standar lah ya baso gedenya tuh segede gini ini baso urat katanya ya urat bismillah kita coba hmm memangnya udah urat-urat ya kekenyalan baso nya sih aku suka kenyal enak baginya juga berasa oke atah guys bismillah kebenernya aku denger jadi banyak juga penonton seti aku yang sekarang makan baso pakai toge nya toge mentah kalian yang belum coba harus cobain sensasinya berbeda saat kita gigit menyatu dengan bumbunya yang amis lada hasem itu ya amis lada hasem ditambah lagi dengan crunchy nya toge mentah itu ampol seger jadi kayak baso kolaborasi dengan asinan mantap tuh ada ketelan-ketelan gorengnya itu gaji-gaji gorengnya itu setelah setelah maso 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 halus ya ini ya yang kecil maso halus tapi si baso halus sama si baso urat ini kayaknya adonannya gak jauh beda deh cuman yang baso beda ini ditambah lagi sama dia potongan-potongan uratnya jadi rasanya gak terlalu jauh beda cuman yang si uratnya itu pas kita gigit ada surprise kenyal uratnya kegigit ini cuman yang kawan-kawan selamat menikmati menem dulu guys, tadi aku pesen jeruk anget bismillahirrahmanirrahim enak banget menem jeruk anget ini kebetulan cuaca di Bogor kan lagi dingin guys ya hujan dari tadi deres makan bakso itu memang menu yang pas banget apalagi bumbunya pedas makin anget, ke tenggorokan anget ke perut anget tambah lagi minumnya jeruk anget makin maknyos hmmm sampai ke kuah-kuahnya gurih mantep enak banget ini masya Allah udah abis guys basonya tinggal kuahnya mau aku makan sama kerupuk waduh tinggal kita ambil kerupuknya guys tapi guys pedas lumayan kita minum dulu jeruk angetnya bismillah aduh enak banget eh mantep oke guys nanti kita lanjut tanya alamat lengkap dan juga harga harga tadi udah ada bocoran sih ya apa-apa nanti kita tanya lagi oke sekarang biar yang nganter aku biar pada makan juga ya kasian mereka dari tadi gak merah sampai ngecas oke haturnuhon jangan lupa nanti closingnya disana ya hahaha assalamualaikum alhamdulillah sudah kenyang guys dan sekarang tinggal kita bayar mas ya disini harga baso mulai dari berapa sampai berapa dari 20 ribu sampai 25 dari 13 ribu bisa nih ya bisa ya setengah porsi dari 13 ribu sampai 25 ribu iya oke terus buka dari jam berapa sampai jam berapa mas kalau hari biasa jam 9 sampai jam jam 9 malam jam 9 pagi oh udah buka oh sampai jam setengah 9 malam malam ini ada beberapa cabang nih disini ada 4 oh ada 4 cabang daerah Bogor semua apa ada di luar Bogor di Bogor semua oh di Bogor semua ada 4 cabang di Bogor semua yang ini cabang keberapa nih cabang yang kedua yang kedua di alamatnya di Jalan Bang Barung Raya nomor 3 jalan apa Bambarung Raya Bambarung oh jalan Bambarung oke no ada 4 cabang alamatnya di mana aja sih yang pertama di di Jalan Raya Ciawi di Ciawi arah puncak arah puncak yang kedua disini di Cimanggu Cimanggu di Gunung Batu Daramaga oh di Gunung Batu oke guys tuh yang mau makan bakso sesepan buka dari jam 9 pagi semuanya sama ya sama sih sama tuh bisa langsung datang aja kalau ke Bogor ini akan jadi salah satu pilihan kuliner bakso mungkin buat anda langsung cus datang kesini hati ternuhun jangan lupa di like di komen di subscribe assalamualaikum dah jadi berapa mas?